Intro Halo, apa kabar, selamat datang di Breakout I'm Sheryl Ceynavia Dan hari ini kita mau ngomongin electronic dance music Like the one we just saw, barusan kita ada We have Skrillex Justin Diplo. Okay, berbicara tentang musik yang benar-benar ini. Mereka ini tuh sering banget kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Sampai akhirnya sekarang mereka kolaborasi sama Justin Bieber. Bukan cuma satu lagu, satu album. Satu album. Sampai akhirnya Justin Bieber ini menjadi like the number one artist dimana-mana bersama mereka. Exactly. Dan mereka juga dijuluki sebagai the number one DJ in the world now gara-gara this album. So it's amazing and pretty epic. Okay anyway, berbicara tentang DJ. Kita banyak banget nih DJ yang lagi happening-happening banget. Indonesia pun udah mulai nerima kayak musik-musik elektronik. Makanya kita ada program The Remix yang ada di Nat. And so it's pretty epic how electronic dance music is so awesome. It's changing the world and bener-bener everyone is starting to listen to it. There you go. Anyway, and hari ini kita juga akan ada bintang tamu yang luar biasa banget electronic music. Sebenernya it's not his first time, it's his second time. Tapi kita gak bakal sebut siapa. Kita pernah ada DJ Winky juga disini and some other electronic music. Pokoknya this one over here dia bukan cuma terkenal di Indonesia aja tapi mendunia sekali. One of my favorite DJs as well. Anyways guys, we're gonna talk about other DJs which is like Avicii. Avicii. Avicii I love it. You love him. You love him. I love Avicii. Lagu-lagunya tuh keren banget sih. Avicii is like one of the best DJs in the world. And dia tuh kalo bikin lagu, lagu-lagunya dia tuh pasti kayak hit the charts. Yes, and he's collaborated with so many people. Like misalkan Missy Elliot and all. Pokoknya banyak banget ya guys. And it would be complete this episode if we don't play you one of his songs. So this is Avicii. I dive into frozen ways where the past comes back to life. Happy for the selfish pain it was worth it every time. Hold still before we crash. We both know how this ends. In my clock till it breaks your glass. And I'm drowning you again. Cause you are the piece of me. I wish I did. Chasing relentlessly. Still fight but I don't know why. If our lives is tragedy why are you my remedy? If our lives is sanity why are you my clarity? Okay, that was clarity by Zed. Yes, that was clarity by Zed guys. And aduh Zed ini ya bener-bener dari Jerman. Talented banget. And he is like so young and just so cute. He is cool ya. Dan lagu-lagunya dia tuh selalu nge-hit like recently ya. I'm a Hailey Williams, stay the night. I'm a Foxes, you got clarity is epicness. Yes. Okay anyway, speaking about Zed. He is one of the most talented DJs in the world. Like you said, he is young. Tapi bukan cuman Zed. Banyak juga DJ-DJ yang lain. Electronic musician. Yang masih young and also talented. Siapakah mereka? I got a little something something deep. Check it out. Electronic music lebih dikenal sebagai musik untuk dance. Atau musik yang dihasilkan oleh seorang disc jockey atau DJ. Electronic music diproduksi oleh berbagai instrumen elektronik. Seperti synthesizer, bass, mixer, dan sebagainya. Jenis musik ini terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Bahkan di masa kini, elektronik musik juga dapat dihasilkan dari berbagai aplikasi dengan hanya menggunakan komputer. Musik elektronik bermula ketika seorang bangsa Amerika yaitu Thaddeus Cahill berhasil menciptakan teleharmonium pada tahun 1897. Alat ini merupakan cikal bakal instrumen musik elektronik yang pertama. Setelah Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 60-an, instrumen elektronik yang dipakai antara lain, bass, dan beberapa synthesize. Musik-musik pop dan rock mulai menambahkan instrumen tersebut ke dalam lagu-lagu mereka. Misalnya saja band legendaris The Beach Boys di lagu Good Vibration. Tahun 1970 merupakan era kejayaan elektronik musik, terutama jenis elektronik disco. Penyanyi seperti Donna Summer atau band seperti Big East adalah artis disco yang populer di era ini. Pada tahun 1990, penggunaan komputer mulai banyak digunakan musik elektronik. Dengan perkembangan teknologi dan komputer, membuat semakin banyak orang dapat memproduksi musik elektronik mereka sendiri. Wilayah Eropa, terutama Jerman, menjadi saksi kemunculan DJ dan produser musik elektronik ternama. Seperti Paul Van Dyck dan Dev Park. Di tahun 2000-an, musik elektronik mengalami perkembangan paling pesat. Ditandai dengan lahirnya berbagai genre elektronik musik, seperti trap, dubstep, hip-hop, dan electro-hot. Musik elektronik yang lahir di era ini adalah Calvin Harris, David Guetta, dan Avicii. Di masa kini, genre elektropop pun semakin dikenal masyarakat. Para DJ semakin sering melakukan kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi ternama. Misalnya, Diplo dan Skilex berkolaborasi dengan Justin Bieber, Calvin Harris berkolaborasi dengan Rihanna, serta Zed berkolaborasi dengan Selena Gomez. Selamat menikmati! Oke, itu saja. Kamu menikmati? Saya menikmati sangat. Dan memang... Aduh, kalau misalkan kita sekarang ngomongin tentang musiki dari Jerman, seperti yang tadi, Zed ya, guys. Kita harus mainin banget lagunya, karena dia keren banget. Dia pernah kolaborasi sama Selena Gomez, dan saya ada di sini. Oke, setelah ini kita akan ada bintang tamu yang ada di acara kita, makanya don't go nowhere, check this one out. This is featuring Selena. Yay! Wow, keren banget! And now we're sitting here, with the one and only, pokoknya my favorite DJ di Indonesia. I agree. This is Angker Dima. My favorite host as well. Yay! Of course, he's on our show. Kita maksa ngomong semua itu. Keren banget ya. Mungkin kita review, kita udah pernah ngobrol masalah ini, tapi maksudnya lu udah pernah sama Calvin Harris, you've done stuff with Steve Ayoki. What else can you do, man? Pokoknya lu tuh udah peak banget di Indonesia. Kompetisi lu siapa sih? Kalo gue boleh tanya, ada gak sih DJ di Indonesia yang lu bisa anggap, aduh, damn man. That person took my space. Oke, oke, oke. Jadi kalo misalnya ngomongin kompetisi, to be honest, I'm out of politics. Jadinya, gue gak menganggap ini kompetisi, gue menganggap, gue berharap banget, kalo emang gue udah baik untuk Indonesia, gue pengen ada yang lebih baik dari gue. Right. Kita harus terus regenerasi, terus 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 terus. Tapi lu merasa gak bawa lu at the peak? Betul tuh, DJ nomor satu di Indonesia. You never feel that way? Never feel that way. Tapi you know it, lu sering datar ngomong pasti. Karena gue bukan kurban, kalo kurban kali nomorin tuh. You never satisfied ya, sama karya-karya lo gitu-gitu. Oke gue tanya balik, kalian berdua. Kalian mendingan jadi nomor satu, atau nomor dua? Kalo kita bicarin nomor. Gue mendingan jadi nomor satu. Kalo gue lebih baik jadi nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kalo dinomerin ya, kenapa-kenapa? Kalo gue jadi nomor satu, gue gak akan berusaha untuk menjadi nomor yang lain. Kalo gue udah nomor dua, gue akan terus berusaha. Yaudah kalo gitu gue infinity aja deh, boleh gak ganti jawaban? Ada gak ya? Kita mau jadi nomor satu tuh bukan pengen to be everybody else, tapi maksudnya jadi nomor satu, kayak wow, kita kerja keras kita, kesuksesan kita udah sampe disitu dan kita merasain gitu. Karena itu kan kalo kita di nomor itu kan, itu gak enak kan jadi achievement kan? Achievement itu bukan kita yang minta dong. Right. Jadi kalo menurut gue ya, I do what I do. Gue bikin musik, gue bikin musik. Pandangan orang tentang gue, gue mau nomor satu, atau gue nomor satu, itu serang mereka. At least you did your best gitu ya. Lu nomor satu. Tapi legitimately gue, di dunia sekarang nomor 134. Naik tiga peringkat dari tahun kemarin. Wow. Kasih gue dukungnya. Oke kita doain lu naik-naik terus ya. Top ten tuh. Sudah ya, top ten ya harus ya. Tapi kita check out this next one, alright? Check out. Sekarang. No, we're gonna see his performance. Oh okay. Aku pengen liat, Anggar perform. Tadi kan lu di peringkat nomor 134. Kita doain lu naik-naik terus. Top ten, top five. Jangan nomor one, nomor two. Nggak sebenernya nggak. Nggak, nggak. Nggak kepikiran juga sih. Kalau tahun kemarin, gue nomor 137, dan nomor satu di Asia. Wow. Kalau untuk sekarang, gue nomor dua di Asia. Karena nomor satunya Kashmir ada. Wow. Ini. Ini. Dia dulu Paris movement ya. Right, right. Paris movement. Itu on for Asia ya? Ya. This is pretty dope. Tapi langsung aja kita ngeliat ya. This is the live performance dari DJ nomor 134 di seluruh dunia dan nomor dua di seluruh Asia. This is... Angger Dimas! mai Text. sexy song. Of. Let's go see. Terima kasih telah menonton! 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 My Lagunya Tung Tung nih, lagu Toet Toet nih, tapi all of a sudden tau-tau mereka suka. Kalau Tung Tung dan Toet Toet tuh kayak panggilan buat... Sebenernya lagu etnik. Kayak elektronik tapi yang kayak ih gitu ya. Karena waktu itu emang gue mengenalkannya itu dengan emang... Nekat. Oh nekat ya gue nekat ya. Tiba kayak keluarin aja gitu. Ya apa ya gue nekat gue keluarin, sesuai dengan apa yang gue ada di otak gue. Tapi as time goes by... Ya kebanyakan jadi semuanya kayak... Wuh, suka. Iya. Kayak liat yang ini nih. Kayak The Remix kemarin nih, Wild Ones dia juga gitu. Masa aja kita liat, ini dia. Let's go. Kakak. Amin. Terima kasih telah menonton 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 Hey Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton